Ada pepatah yang berbunyi One man's race is another man's treasure Yang menjelaskan Suatu barang bisa bernilai berbeda di mata orang lain Misalkan Barang milik artis tertentu Akan bernilai jauh lebih tinggi Di mata para penggemar Demikian juga dengan pepatah One man's hero is another civilian Masih ingat sama pangeran dipenogoro Yang dipandang pemberontak Bagi negara Belanda Sedangkan bagi kita dipandang sebagai pahlawan Hal yang sama juga berlaku Bagi Jan Pieterzoon Kun Alias J.P. Kun Seorang tokoh yang sangat kontroversial Dalam sejarah Indonesia Hingga di mata orang Belanda sendiri Kun adalah tokoh yang unik Ia dikenal sebagai pahlawan Belanda Namun sebagai penjahat di Indonesia Semasa hidup Ia memimpin dengan kejam dan tidak ragu Dalam menghalalkan segala cara Untuk mencapai tujuannya Penculikan, genosida Serta pemaksaan migrasi Mungkin adalah sebagian dari kelakuannya Yang jika dilihat dengan standar HAM hari ini Sangat-sangat memprihatinkan Di video ini Kita akan melihat Kun dari dua sisi Tanpa membenarkan perbuatannya Namun kita harus jujur menilai dampak Dari setiap aksi Dan perbuatannya bagi sejarah nasional Taukah kalian Bahwa JP Kun Dikenal sebagai pemimpin yang sangat kompeten Dan efisien Dalam mengatur manajemen Di masa kepemimpinannya Batavia bahkan bertransformasi Dari kota nelayan Menjadi kota pelabuhan metropolitan Yang efeknya masih terasa Hingga saat ini Jan Peter Zunkun Lahir 8 Januari 1587 Di kota Hurn Friesland Barat Republik Belanda Republik Belanda ini Memiliki dua keunikan Yang pertama Ini adalah wujud pertama Dari Belanda Pasca Merdeka Dan yang kedua Warna benderanya mirip Sama bendera Luxembourg saat ini Sama seperti Jakarta Kota yang akan diperintah oleh Kun Kelak Hurn adalah kota pelabuhan penting di Belanda Walaupun ia seorang Calvinist yang taat Namun uniknya Banyak sejarawan yang percaya Bahwa Kun memiliki darah Yahudi Sejak kecil ia sudah dikenal Sebagai anak cakap Dan bahkan dari remaja Ia sudah merantau ke Roma Untuk mempelajari irimu dagang Dan bahasa asing Di Roma Ia bekerja di sebuah perusahaan Di Piscatori, Roma Kun Untuk pertama kalinya Pergi ke Nusantara Pada tahun 1607 Ia menjadi awak kapal B. Verhoef Yang merupakan asisten pedagang Dari VOC Dua tahun kemudian Ia bersama awak kapal lainnya Berada di Banda Neira Kepelawan Banda Di sana terjadi ketegangan Antara VOC yang diwakilkan oleh Verhoef dan orang lokal Akibat terjadinya ketidakkesepakatan Dua pihak Sekaligus tensi yang makin tinggi Para orang lokal dan VOC Saling menyerang Yang mengakibatkan Verhoef Beserta 50 awak kapalnya terbunuh Beruntungnya Kun Berhasil kabur dari Pembantaian tersebut Dan kembali ke Belanda Tahun 1610 Terlepas dari hal ini Peristiwa yang disebut Sebagai pertempuran Atau pembantaian Banda Neira ini Memicu Belanda Untuk memulai penaklukan Kepelawan Banda Meskipun nyaris mati Begitu sampai di Belanda Kun mendapat promosi Sebagai kepala pedagang Di ekspedisi selanjutnya Hal ini didasari fakta Meskipun Kun gagal menaklukkan Belanda Namun ia memberi banyak informasi penting Seperti jalur dagang di Nusantara Di ekspedisi berikutnya Tahun 1612 Kun dikirim lagi ke Nusantara Pada umurnya yang masih 25 tahun Dan hebatnya lagi Ia sukses sampai ke Maluku Pada 1613 Tak butuh waktu lama Untuk Kun menunjukkan dirinya Sebagai penimpin yang kompeten Di bulan Agustus 1613 Ia ditunjuk oleh VOC Sebagai kepala pos di Bantam Dan Jawa Dan setahun kemudian Ditunjuk sebagai dirijen Perdagangan VOC di Asia Kun adalah orang yang pandai Dalam melihat kesempatan Dalam kesempitan Selain itu Ia selalu memiliki Rencana jangka panjang Yang kelak Juga akan membuatnya sukses Saat menjadi gubernur jenderal Dan membangun Batavia Sama seperti Korea Jakarta awalnya merupakan Sebuah daerah Yang dipimpin oleh penguasa lokal Namun selalu mendapatkan Influensi Dari negara tetangganya Karena lokasi yang strategis Sama seperti Korea Yang mendapatkan pengaruh Dari China Jepang dan Rusia Jakarta mendapat banyak pengaruh Dari kerajaan-kerajaan Seperti Demak Sirebon Portugis Belanda Inggris Serta Mataram Islam Daerah ini sangat strategis Karena merupakan Tempat bertemunya Banyak pedagang dari Selat Malacca Banten Dan bahkan China Saat masih bernama Sunda Kelapa Portugis sempat ingin Menenamkan pengaruhnya Di sana Sembari menyebarkan Agama Katolik Awalnya Portugis Datang dengan damai Dan bahkan Diperbolehkan Mendirikan benteng Sunda Kelapa Oleh kerajaan Pajajaran Namun Demak tidak menyukai Hubungan mesra ini Karena mereka Juga ingin menyebarkan Pengaruhnya Terutama agama Islam Di wilayah Banten Akhirnya Atas seutusan Demak Fatahillah Menyerang Sunda Kelapa Pada 22 Juni 1527 Yang membuat Namanya diganti Menjadi Jayakarta Dan setiap tanggal 22 Juni Diperingati Sebagai hari Jari Jakarta Namun Dibandingkan Pihak-pihak Yang berebut Jakarta Atau Jayakarta VOC Merupakan pihak Yang paling kompeten Dan matang Dalam menyusun Rencananya VOC dengan ide dari Kun Membangun sebuah benteng Berkedok Gudang rempah-rempah Yang dipersenjatai Dengan baik Hingga sekarang Benteng ini Masih terletak Di Jakarta Dengan nama Niwe Huish Dan Oude Huish Tentunya hal ini Membuat Pangeran Wijayakrama Selaku penguasa Jayakarta Menjadi keberatan Ia mencoba Bersekutu Dengan Inggris Namun Karena perencanaan Yang kurang matang Justru ia dan Inggrislah Yang mengalami Konflik kepentingan Yang justru Menguntungkan VOC Ibaratnya Mereka sendiri Kena divide Impera Tanpa Campur tangan VOC Akhirnya Di tahun 1619 Ia berhasil Merebut kembali Jayakarta Sepenuhnya Dan membuat VOC senang Awalnya Ia ingin menamai Kota sebagai New Horn Sebagai penghargaan Terhadap kota Kelahirannya Namun tidak disetujui Oleh Heron 17 Dan Batavia Dipilih menjadi Nama kota Pada 4 Maret 1621 Dalam sejarah Ia memegang Jabatan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Selama dua periode Yakni 30 April 1618 Hingga 1 Februari 1623 Dan 30 September 1627 Hingga 21 September 1629 Selama pemerintahannya Ia sangat ditakuti Dan banyak tindakannya Merefleksikan Kata-kata Machiavelli Di Il Principe Machiavelli Pernah berkata Jika mau Melukai seseorang Luka tersebut Haruslah sangat parah Hingga Tak ada kesempatan Untuk membalas dendam Keringerannya kejam Namun Karena ini jugalah Ia sanggup Menguasai Banda Yang sudah lama Menjadi masalah VOC Penaklukan Banda Sudah berlangsung Sejak meninggalnya Verhoove Namun Ia hanya membutuhkan Waktu kurang dari 9 bulan Untuk mengamankan Wilayah tersebut Pada awal Maret 1621 Kun memerintahkan Pembantai yang di Banda Kun membantai Para orang-orang di Banda Tanpa ampun Dengan tujuan Menyebarkan rasa takut Kepada mereka Seperti yang dikatakan Oleh Machiavelli Bahwa lebih baik Menjadi pemimpin Yang ditakuti Daripada disenangi Selain itu Kun juga menghabisi Para orang kaya Atau berpengaruh Sehingga mereka Tak bisa lagi Mempengaruhi orang Banda Untuk menyerang VOC Kun sanggup menyebarkan Rasa takut Serta memberikan Luka parah di Banda Seperti yang dibilang Oleh Machiavelli Hingga Banda pun Berhasil diamankan Dalam waktu Kurang dari 9 bulan Saat pemerintahannya juga Nusantara Khususnya Batavia Mendapatkan hal positif Maupun negatif Dari pemerintahannya Sejak pusat Pemerintahan VOC Dipindahkan dari Ambon ke Batavia Kun lebih memilih Untuk mengembangkan Batavia Dibandingkan tempat lain Hal ini didasari Oleh beberapa hal Pertama Daerah Batavia Dianggap lebih oke Untuk berinvestasi Sebagai pelabuhan Mengingat daerah lain Masih ada Mataram Aceh Dan Makassar Yang menjadi Ancaman VOC Selain itu Lokasi Batavia Lebih strategis Dibandingkan Ambon Terutama jaraknya Yang lebih nekat Keselat Malaka Maka dari itu Jan Peter Zunkun Sangat serius Dalam membangun Kota Batavia Seperti memaksa Orang Cina Yang bertempat tinggal Di sekitar Batavia Seperti Banten Untuk bermigrasi Ke Batavia Dan membantunya Untuk membangun kota Jan Peter Zunkun Memang memaksa Orang Cina Bekerja di sana Dengan kejam Dan memperkerjakan Mereka sebagai budak Namun Namun di sisi lain Jan Peter Zunkun Lebih menginginkan Orang Cina Untuk bekerja Di Batavia Karena ia sangat Menghargai Etos kerja Orang Cina Yang sangat tinggi Secara personal Dan terang-terangan Bahkan ia pernah Menulis surat Pada Heran Seventeen Yang mengatakan Bahwa tidak ada Orang lain Yang bisa melayani Kita Sebaik orang Cina Jan Peter Zunkun Memang memperlakukan Orang Cina Secara tidak manusiawi Sebagai budak Namun karenanya juga Orang Cina Menempati posisi-posisi Penting seperti Bekerja terlatih Kemilik toko Hingga menediri Perusahaan Bahkan pedagang Selain itu Kebijakan Kuhn Yang mengizinkan Banyak orang Cina Bermigrasi ke Jakarta Membuat populasi mereka Menjadi bertambah Telak Orang Tionghoa Akan mengontrol Banyak ekonomi Di Jakarta Bahkan setelah Jan Peter Zunkun Tidak ada Banyak dari mereka Yang tadinya Bekerja di pabrik Malah bisa menjadi Pengusaha Selain membuat Orang Cina Bekerja di Batavia Ini juga membangun Banyak infrastruktur Di Kepulauan Seribu Kuhn merasa Bahwa Kepulauan Seribu Bisa berpotensi Sebagai zona penyangga Antara Batavia Dengan pasukan Yang mau menyerang Maka dari itu Banyak pulau Terutama pulau Onrus Yang diberikan Banyak infrastruktur Seperti tempat Perbaikan kapal Hebatnya Ini dari Kuhn ini Masih memiliki Legasi Hingga ratusan tahun Setelah Ia meninggal Kapten James Cook Bahkan pernah melabuhkan Kapal legendarisnya HMS Endeavor Di Onrus Untuk perbaikan Meskipun merupakan Pulau kecil Namun ia terkesan Dengan terampilnya Para pekerja Hal ini membuktikan Bahwa Kuhn Sangat memperhatikan Dengan detail Dan panjang Setiap pertahanan Di kotanya Dan tidak menganggap Remeh Suatu pulau yang kecil Namun memiliki Lokasi yang sangat strategis Kelak Keseliusan Kuhn Dalam membangun Batavia Akan membuat Batavia menjadi Pelabuhan VOC Terpenting di Asia Kelak Dari Batavia Ini jugalah Kuhn akan mengirim Ekspedisinya Ke Formosa Serta China Dan Jepang Untuk berdagang Tahun 1628 Hingga 1629 Kerajaan Mataram Islam Di bawah pimpinan Sultan Agung Menyerang Kota Batavia Untuk mengamankannya Dari VOC Meskipun diserang Habis-habisan oleh Mataram Dan sempat dikepung Namun Mataram Islam Gagal dalam Menguasai Batavia Sebelum pergi Para pasukan Mataram Islam Buang air Untuk mengotori Sungai Siliwung Dan mengakibatkan Wabah kolera Yang mematikan Jan Peter Zunkun Pun terkena Wabah kolera Dan meninggal Pada 21 September 1629 Ia pun dimakamkan Di daerah Batavia Nah guys Setelah mendengar Ceritanya Jan Peter Zunkun Merupakan orang Yang sangat kompleks Di satu sisi Bisa dibilang Ia merupakan Orang yang kejam Rasis Dan berdara dingin Namun di sisi lain Ia adalah penimpin Yang kompeten Pintar Dan ditakuti Seperti kata Machiavelli Bagi kita Bagi kita orang Indonesia Tentunya Jan Peter Zunkun Tak lebih dari Seorang penjajah kejam Namun bagi bangsa Belanda Ia adalah Seorang pahlawan Yang berjasa Dalam menanglukkan Batavia Dan menjaga Eksistensi VOC Di Nusantara Hingga banyak patung dirinya Sempat dibuat Di Belanda Namun Akhir-akhir ini Jan Peter Zunkun Kembali menjadi Sosok kontroversial Di Belanda Terutama Kisah pembantaiannya Di Banda Yang justru Membuat orang Belanda Malu Seperti orang Jerman Yang malu Dengan kisah Om Kumis Kotak Saat protes Black Lives Matter Kemarin Patung Jan Peter Zunkun Di Horn Kota asalnya Ikut menjadi Sasaran amukan massa Patung itu Dicoret-coret Sebagai bentuk Penolakan Jan Peter Zunkun Menjadikan sebagai Pahlawan Pemerintah Belanda Memang mengakui Keburukan Kun Namun mereka Masih belum Menghasilkan patungnya Dan berkata Bahwa menghasilkan patung Bukanlah Jawaban dari masalah Menurut mereka Pasti ada plus Dan minus Dari setiap Kisah sejarah Nah Tapi Setelah mendengar Kisah Jan Peter Zunkun Apakah pendapatmu Mengenai tokoh Yang satu ini Coba tuliskan pendapatmu Di kolom komentar Hai Terima kasih sudah menonton Dan belajar sejarah Bersama Inspek History Jangan ragu Untuk berikan komentar Like Dan bagikan Bila kamu merasa Konten ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih.